Masuknya Kabupaten Merangin zona hijau membuat roda perekonomian masyarakat kembali bergeliat. Bahkan Bupaten Merangin menghimbau seluruh jajaran poskesmas untuk selalu meningkatkan kinerja dan tetap waspada terhadap wabah virus corona agar tidak ada lagi warga Merangin terpapar COVID-19. Selain itu juga ditingkatkan upaya vaksinasi di seluruh desa dan poskesmas yang ada di Kabupaten Merangin. Berdasarkan instruksi mendagri nomor 54 tahun 2021, status PPKM Kabupaten Merangin kembali naik ke level 2. Penyebabnya karena capaian vaksinasi COVID-19 yang masih rendah. Bupati Merangin Masuri dalam waktu dekat kembali akan mengumpulkan seluruh kepala poskesmas me-evaluasi atas turunnya kegiatan vaksinasi oleh tenaga kesehatan. Masuri mengaku banyak mendapat laporan jika pelaksanaan vaksinasi mulai menurun sejak Kabupaten Merangin mendapat peredikat PPKM level 1. Masuri mengungkapkan pihaknya ke depan akan berupaya semaksimal mungkin mengejar percepatan pelaksanaan vaksinasi. Mengejar target 70% pada Desember mendatang dengan melibatkan TNI Polri dan pihak lainnya. Ini diakibatkan karena rendahnya capaian vaksinasi kita. Maka kita akan berupaya tenaga untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi dan tercapaian tahun kita. Masuri menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk segera melaksanakan vaksinasi baik di fasilitas pelayanan kesehatan atau greif vaksin yang disiapkan untuk memfasilitasi vaksinasi COVID-19. Jumadi, Kompas TV Jambi.